Pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Soleman, tadi kita sudah menyebabkan bersama bagaimana versi ataupun klarifikasi dari masing-masing, baik dari Tempo sebagai majalah, kemudian juga dari Faukanur Farid sendiri. Pandang dari Pak Soleman. Kalau saya melihat seperti tadi ini seperti debat kusir aja ya, satu bilang saya di sini, satu bilang di sana. Karena tidak ketemu dan tidak ada saksi ketiga yang melihat benar apa di sana. Jadi itu ya seperti debat kusir aja. Tapi polisi juga mengatakan bahwa kemudian ada anggota ataupun mantan anggota Timawar berinisial F yang disebutkan oleh tersangka dan tercatat dalam BAP kemudian terlibat. Bagaimana? Nah kalau ada seperti itu akan lebih bagus. Ini pengakuan dari si A, kamu ketemu di mana, apa benar ketemu itu kan akan lebih bagus daripada seperti tadi itu. Seperti tontonan debat kusir beneran itu. Tapi kalau sudah jelas ini menurut si A ketemu jam sekian di sini, ini ada fotonya, benar nggak? Menurut si B juga ada, kamu berapa orang. Nah ini ya, kalau itu sudah bisa jelas. Tapi kalau saya seperti tadi, satu bilang saya ada di sini, satu bilang di sana, itu untuk apa diperlihatkan seperti begitu. Itu debat kusir saja itu. Oke, lagi-lagi kita ingin kemudian melihat ataupun mengusut siapa kemudian dalang dibalik kerusuhan. Karena kan polisi dari keterangannya tadi siang masih seputar mengenai dalang pembunuhan ataupun rencana pembunuhan. Artinya ketika keping kerusuhan ini harus kemudian kita buka dan kita cari tahu, ini apakah bisa kemudian dengan dari mantan anggota Timawar ini diperiksa? Ketika kita pakai kata dalang, dalang itu biasanya orang yang di belakang, wayangnya yang depan. Yang berbuat kan wayang-wayang-wayang. Si dalang diam-diam aja di belakang ini. Nah, saya kalau dibilang dalang, kayaknya kalau hanya indikasi bisa. Indikasinya dalangnya si A. Tapi apakah kita mau menghukum si A hanya berdasarkan indikasi? Kan tidak mungkin. Yang harus bisa dihukum itu adalah perbuatan. Kalau perbuatan, maka namanya bukan dalang lagi, tapi pelaku. Sehingga yang akan dicari itu pelaku-pelaku. Setelah ada pelaku, tuh dalangnya gini-gini. Sampai saat ini hanya menurut Pak Swaiman masih seputar pelaku. Iya, wayang-wayangnya yang ada. Nah, bagaimana wayang-wayang ini kemudian dalangnya di belakang yang mau dicari? Oke, dicari. Bisa ketemu. Hanya dengan indikasi aja. Kalau orang maywayang indikasi apa? Dia dalang. Dia hanya pegang kakinya doang ini. Nah, apakah dengan pegang kakinya doang ini dia bisa dihukum? Artinya untuk mencari tahu ketelibatan dalang itu harus dari mana? Pelaku. Jadi ujungnya nanti bukan dalang. Pelakunya. Siapa yang menyuruh. Itu kan pelaku yang menyuruh. Siapa yang menyiapkan itu. Tapi kalau hanya ada... Misalkan mastermind untuk kerusuhan 21-22 Mei itu diungkap memang sampai kepada taraf ataupun dalang itu sendiri? Nah, sampai dalang sini saya tidak yakin. Kenapa? Karena biasa itu kan jauh ya di atas. Nah, tekanan dia ke bawah. Itu akan berhenti sampai sini. Tidak sampai di bawah. Sampai di sini, ini sudah ya itu yang punya kepentingan sendiri-sendiri yang bermain. Sehingga apa yang diharapkan dari atas ini, ini cuma dilihat sepintas, ini sudah jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau ini kepingan ini bisa dihubungkan, ditarik lagi ke atas, nah itu baru bisa. Tapi biasanya tekanan itu tidak sampai ke bawah. Hanya ngawang-ngawang. Dari sini baru dia diperkuat lagi. Karena saking jauhnya itu mencari dalang. Artinya Pak Soeiman sendiri merasa memang nampaknya akan ada tantangan dan kesulitan untuk membuka siapa, mastermind ataupun dalang. Kalau yang pelaku seperti ini, itu akan ketemu terus. Tapi kalau terus lagi, naik atas lagi, dia akan kehabisan tenaga sendiri karena memang saking tingginya dan itu alamiah. Kita hanya akan bisa berimajinasi indikasinya si A, indikasinya si B. Walaupun kemudian ada fakta-fakta hukum, apakah itu juga akan menyulitkan juga untuk mencari sampai ke dalang? Ya tergantung fakta hukum seberapa tajam, bisa untuk menggayat itu. Karena saking jauhnya itu alamiah. Baik, kita tunggu bagaimana kinerja dari polisi untuk apakah bisa? Bisa menarik ke atas. Oke, mencari tahu siapa dalam. Terima kasih. Terima kasih.